Terima kasih. 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 Saya laporkan hari ini. Ini pengusaha atau akademik belia bayar ya 50 tahun, bayar baru serahkan kembali. Terserah mau ditanggung di mana Pak Rektor. Di mana dapat Menteri. Salah membuat Menteri. Jangan lupa untuk menjaga kembali. Tiga bulan, satu barang. Pencapaian pesawat harus ditutup. Jadi besarnya tidak pakai. Terima kasih. Jangan lupa untuk menjaga bersama menjadi Menteri. Tiga bulan, setelah bulan, saya menyarankan kepada video. Bapak, ini dipertahankannya. Dibatannya luar biasa. Ini kita akan berubahkan ke depan. Ini kita harus menghampil. Hasil pembelian luar biasa bagus. Di mana menghemat tubuh 20%. Bayangkan kalau 100% yang kita gunakan. Benih ini. Kita bisa hemat tubuh. Untuk pagi itu 10 ribu. Sehingga. Kami tanya beliau. Berapa kemampuan? 10 ribu. 50 ribu. Hektar. Sorry. Tadi. 50 ton. Tadi. Kami akan langsung beli. Hari ini. Kalau beliau. 50 ribu. 50 ribu ton. Sanggup. Kita beli kata. Kita angkatkan. Jadi. Mungkin nilainya. 50 miliar. Atau 100 miliar. Atau 20 ribu. Enggak masalah. Pak. Benih ini juga tahan terhadap amal. Makanya. Kita langsung adakan. Ini bukan lagi percobaan. Karena sudah digunakan di mana-mana. PTB. 3 SIS masingan. Itu produksinya 13 ton. Ya. Jadi kita harus kembangkan. Kalau ada inovasi baru. Kita kolaborasi. Kita galang seluruh perguruan tinggi yang ada. Fakultas pertanian. Kita ingin kolaborasi dalam bentuk membangun. Klaster pertanian modern setiap provinsi. Dan diawasi. Dimonitor. Oleh perguruan tinggi tersebut. Itu mimpi kita ke depan. Dan klaster ini. Kita ingin sejajar dengan Korea Selatan. Dengan cepat. Semua full metalisasi. Sehingga. Kesejahteraan pertanian yang meningkat. Kemudian milenial. Generasi set. Mau bertani. Karena menuntukkan. Dan menggunakan teknologi tinggi. Kemudian yang lain. Dari pendirian. Ya. Bagus. Kemudian. Tanah. Hemat air. Sampai. Tanah masam. Saya berterima kasih. Atas nama pemerintah. Saya berterima kasih. Pada Pak Rektor. IPB. Dan seluruh. Teman-teman. Dosen. Di IPB. Atas. Kerja nyatanya. Dan ini. Sangat membantu. Petani. Dan republik. Yang kita cintai. Ini riset. Yang memang sudah. Setiap tahun. Dan kita selalu. Setiap tahun melakukan riset. Namanya Pak Hajrial. Dan juga Pak Willy. Ada dua orang. Serta ada Bambang Pusla. Bambang Suwoko. Dari MUBI. Yang selalu melakukan riset setiap tahun. Dan selalu menghasilkan varitas sumber. Ini baru 9G. Yang ampibi. Bisa di lahan kering. Bisa di lahan sawah. Itu kelebihannya. Tidak hanya di lahan kering saja. Lahan sawah bagus. Lahan kering bagus. Lahan kering bagus. Dan produk kita. 9 sampai 11 ton per hektare. Dan kemudian. Kita sudah siapkan lagi. IPB. 11S. 12S. 13S. 14S. 15S. Masih ada varitas baru lagi. Yang sekarang sedang proses. Untuk diproduksi peningnya. Nanti ketika kita akan. Produksi pening sudah mulai masal. Panen. Kami akan mengundang Pak Menteri lagi. Untuk bisa melaunching. Dan untuk menginspirasi semuanya. Karena terserah kami bangga dengan Pak Menteri. Pak Menteri ini selalu support perkuan tinggi. Selalu support. Untuk proses modernisasi. Apalagi sekarang di era perubahan iklim ini. Butuh sentuhan-sentuhan teknologi. Berupa varitas baru. Yang tahan perubahan iklim. Sekarang perubahan iklim. Menjadi. Apa namanya. Ancaman. Ancaman. Betul. Dan kemudian. Perkuan tinggi tidak bisa menyalahkan perubahan iklim. Tapi bagaimana kita menyiasati. Dengan teknologi. Inovasi yang dilakukan perubahan iklim. Oleh karena IPB. Menggandeng semua perkuan tinggi di Indonesia. Untuk bersama-sama. Sama bergandengan dengan Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah. Untuk sama-sama mengwujudkan. Tidak hanya suas meda pangan. Tapi juga Indonesia menjadi eksporter beras dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.